Intro Jumpa kembali dengan saya Romote Dance Dalam David Channel Warta Kabar Suka Cika Ketika Yesus disalibkan Para pembuka rakyat mengejek dia Katanya Orang lain ia selamatkan Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri Jika ia adalah Mesias orang yang dipilih Allah Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia Mereka menguncukan anggur asam kepadanya Dan berkata Jika engkau adalah Raja Orang Yahudi Selamatkanlah dirimu Ada juga tulisan di atas kepalanya Inilah Raja Orang Yahudi Seorang dari penjahat yang digantung itu Menghujat dia katanya Bukankah engkau adalah Kristus Selamatkanlah dirimu dan kami Tetapi yang seorang menegur dia katanya Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah Sedang engkau menerima hukuman yang sama Kita memang selayaknya dihukum Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah Lalu ia berkata Yesus ingatlah akandaku Apabila engkau datang sebagai Raja Kata Yesus kepadanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya hari ini juga Engkau akan bersamaku di Firdaus Saudara dan semuanya yang dikasih Tuhan Salam sejahtera untuk Anda semua dimanapun Anda berada Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia Hari ini kita memasuki hari raya Kristus Raja semesta alam Sekaligus penutupan dari tahun liturgi C Saudara dan saudari Kata Raja seringkali kita hindari untuk kita gunakan kepada diri Yesus Karena kata Raja seringkali bernada pada keagungan dan kemegahan Yesus tidak menampilkan kekuatan atau keagungan semacam itu Jika Anda mendengar seseorang yang menggambarkan Yesus sebagai Raja Anda mungkin menjawab Tetapi ia lahir di sebuah kandang Benar Yesus bukanlah jenis Raja yang wah Megah Ketika setan menunjukkan Yesus semua kerajaan dunia Dan mengatakan kepada Yesus Mereka semua bisa menjadi miliknya Jika Yesus menyembah dia Yesus menjawab Bahwa hanya Allah lah yang akan disembah Setan menawarkan godaan untuk memperlihatkan kuasa Tetapi Yesus menolak godaan itu Yesus menghindari semua yang menunjukkan kekuasaan dan renang duniawi Yesus adalah seorang Raja Karena ia memiliki sebuah kerajaan Tetapi kerajaannya adalah sepenuhnya bertentangan Dengan tampilan kekuasaan di dunia ini Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan Beberapa orang suka mendominasi orang lain Menyalahgunakan kekuasaan mereka Dan memanipulasi orang lain Namun sikap itu tidak ada dalam kerajaan Yesus Mereka yang memiliki kekuasaan Sayangnya seringkali menyalahgunakan Kekuasaan mereka dalam banyak cara Tetapi Yesus sama sekali tidak berdaya di kayu salib Dia bahkan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri Dia menyelamatkan orang lain Biarlah dia menyelamatkan dirinya sendiri Jika dia adalah Kristus Allah Nilai dalam kerajaan Yesus adalah pelayanan dan kerendahan hati Jika kita ingin menjadi besar Kita harus menjadi seperti anak kecil Kita harus membawa salib kita setiap hari setelah Yesus Tidak ada tempat untuk kekerasan dalam kerajaan Yesus Yesus adalah Raja Tetapi kerajaannya bukan dari dunia ini Yesus tidak menyalahgunakan kuasa Dan Yesus adalah teladan kita Sebarang dan sebarang yang dikasih Tuhan Yesus Raja yang rendah hati Adalah contoh bagi mereka yang menyalahgunakan kekuasaan Bahwa penyalahgunaan kekuasaan tidak memiliki tempat dalam kerajaan Yesus Tidak ada iri hati atau keserakahan Atau nafsu akan kuasa dalam Yesus Dalam banyak hal kita melihat bahwa kerajaan Yesus adalah sepenuhnya bertentangan dengan tampilan kekuasaan di dunia ini Yesus berelasi dan makan bersama dengan para pemungu cukai Dengan orang berbosa Dengan para pelacur Begitu banyak sehingga pihak berwenang menggambarkan Yesus Sebagai pelahap dan pemabuk Teman pemungu cukai dan orang berbosa Anda akan mengharapkan Raja hanya untuk menerima orang penting saja Dan pejabat saja Tetapi Yesus menerima orang rendahan Dan ditolak pada waktu itu Seorang Raja mungkin berharap untuk menerima hadiah Tetapi Yesus memberikan hadiah Ia memulihkan kesehatan mereka yang sakit Yesus bukanlah tipe Raja sesuai dengan pemahaman kita Dia adalah Raja yang tak berdaya Raja yang memakai mahkota duri Tata Yesus adalah salib Jadi gagasan Yesus tentang Raja dan kuasa Sama sekali berlawanan dengan gagasan dunia tentang Raja dan kuasa Itulah sebabnya saudara-saudari yang dikasih Tuhan Kata pengantar dalam doa Ekaristi pada Misa hari ini Menggambarkan kerajaan Yesus Sebagai sebuah kerajaan kebenaran dan kehidupan Kerajaan kekudusan dan rahmat Kerajaan keadilan, cinta, dan perdamaian Dalam Injil hari ini Kita melihat Yesus duduk di atas tata yang paling tidak biasa dari salib Raja orang Yahudi Ditulis di atasnya Tapi saat itu rasa sakit dan penghinaan itu lewat Dan kemudian Yesus mengambil tahta yang sebenarnya di sisi kanan bapanya Ini dapat mengajari kita sesuatu Bahwa untuk mendatangkan kerajaan Allah Kita mungkin harus meninggalkan apa yang dunia anggap penting Dan bahkan siap untuk ditertawakan Seperti Yesus berada di kayu salib Tidaklah mudah bagi Yesus Untuk mulai menegakkan kerajaannya Dengan nilai yang bertentangan dengan semangat dunia Harganya adalah hidupnya Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan Tidaklah mudah bagi gereja sekarang Berusaha untuk menegakkan kerajaan Yesus Dalam masyarakat yang tumbuh setiap hari dengan semangat sekuler Tetapi bagi mereka yang mati bagi diri mereka sendiri Yang sungguh membuka diri kepada Yesus Bahwa itu adalah suatu bagian dalam kerajaan Yesus Sesungguhnya aku berjanji kepadamu hari ini Kamu akan bersamaku di Firdaus Saudara dan saudari Perayaan ini adalah ajakan bagi kita semua Yang memiliki kekuasaan Untuk meneladani Yesus Yang datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Yang datang bukan untuk sebagai penguasa Tetapi sebagai pelayan yang rendah hati Semoga firman Tuhan hari ini Menguatkan iman kita semua Berkat Tuhan menyertai Anda semua Terima kasih